Siapa nama Tuhan yang olehnya engkau beroleh selamat? Kalau saya ingat di dalam Isa Rasul 4 ayat 12 Waktu Petrus berkotbah di dalam bayat Allah Setelah sederhana ada orang yang lumpuh 39 tahun disembuhkan Petrus berkata begini Dan di bawah kolong langit ini Tidak ada nama lain yang olehnya manusia boleh diselamatkan Pertanyaannya What is the name that brings salvation? Bapak terima kasih Terima kasih untuk saat yang indah ini Saat kami Memperingati hari Pentecostal Penjurahan roh kudus Gerejamu dilahirkan Kami boleh mengerti sekali lagi Tujuan maksud dan rencanamu untuk Pentecostal ini Tuhan Sebaiknya kami semua hidup dalam rencanamu Gerejamu ada dalam rencanamu dan kehendakmu Terima kasih Tuhan Berkati kami semua dengan firmanmu Kau yang membuka pikiran kami Kau yang mengerti apa dikatakan kitab suci Sehingga kami semua Menjadi orang-orang yang hidup Oleh firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Saya berdoa Amin Silahkan duduk Sebenarnya terima kasih Sebenarnya terima kasih Jadi seharusnya kita ada suasana celebration Kita merayakan Natal Kita merayakan Jumat Agung Kematian Tuhan Kita merayakan kebangkitan Tuhan Kita merayakan kenaikan Tuhan Dan kita juga merayakan hari Raya Pentecostal Saya Kita berharap Sesudahku Tahun yang akan datang Kita bisa rayakan dengan Lebih meaningful lagi Tapi Untuk itu hari ini Kita Saya harap kita semua bisa mengerti Sesudahku tentang Makna daripada Pentecostal ini Dan saya ingin sampaikan Baru sesudah tiga hal Yang kita harus ketahui tentang Pentecostal Yaitu Janji Daripada Tuhan Tentang Pentecostal Pusat daripada Pentecostal Fokus daripada Pentecostal Dan Panggilan daripada Pentecostal Dan untuk itu Saya ingin kita Sama-sama belajar dari Kotbah yang pertama Yang disampaikan di hari Raya Pentecostal Yaitu di Kisah Rasul Pasal yang kedua Ayat 14 sampai 41 Ini memang ayat cukup panjang Jadi nanti kita akan baca saja Sementara kita Mempelajari ayat-ayat ini Tapi saya ingin mulai dulu Dengan satu pendahuluan Kalau saya membaca Di dalam Kisah Rasul Pasal yang Kedua Ayat yang pertama Sudah-sudah Dikatakan demikian Sudah-sudah punya Alkitab Sudah-sudah lihat Alkitab Sudah-sudah dikatakan Ketika tiba hari Pentecostal Semua orang percaya Berkumpul di satu tempat Nah, perhatikan Bahwa yang berkumpul itu adalah Orang-orang Yahudi Mereka berkumpul di Yerusalem Dan mereka berkumpul disitu Untuk merayakan Hari Raya Pentecostal Nah, apa Hari Raya Pentecostal itu Pada waktu itu Sudah-sudah Hari Raya Pentecostal itu Sudah-sudah dirayakan oleh orang Yahudi Sejak lama sekali Yaitu sejak mereka menerima Hukum Taurat Lewat Musa Dan kalau Banyak penasihat Alkitab Berkata Hukum Taurat itu diberikan oleh Tuhan Kepada Musa Untuk orang Israel Itu kira-kira Tahun 1500 Sebelum Kristus 1500 D.C. Berarti Sudah-sudahku hari itu Di waktu Kisah ditulis Sudah-sudahku Itu orang Israel Sudah merayakan 1500 Plus Kurang lebih 33 tahun Ya Itu mereka merayakan Hari Pentecostal Setiap tahun Kenapa? Karena itulah Sudah-sudahku Yang Tuhan Sebutkan Di dalam Hukum Taurat Nah, saya ajak kita membaca Di dalam kitab Ulangan Ini supaya Sudah-sudah kita dapat Background lebih dulu Oke Dalam kitab ulangan Pasal yang ke 16 Ayat yang ke 9 dan 10 Nah Kalau Sudah-sudah punya Alkitab Bahasa Indonesia Maka Sudah-sudah akan dapat Judul atau perikub Dari ulangan 16 Tiga hari raya utama Betul ya? Oke Nah, apa tiga hari raya utama itu? Yang pertama adalah Hari Raya Pasca Oke Itu ada rangkaiannya Sudah-sudahku ya Yang kedua Sudah-sudahku adalah Nanti kita akan lihat Yang ketiga adalah Hari Raya Pondok Daun Oke The Feast of Tabernacle Nah Hari Raya yang kedua Itu tertulis di dalam Ayat yang ke-9 dan 10 Mari kita lihat ya Tujuh minggu Sudah-sudah dapat? Oke Ulangan pasal 16 Ayat 9 Tujuh minggu Harus kau hitung Pada waktu Orang mulai Menyapit gandum Yang belum Dituai Haruslah Engkau mulai Menghitung Tujuh minggu itu Nah Tujuh minggu dari mana? Sudahku Tujuh minggu dari Hari Raya sebelumnya Yaitu pasca Nah Kalau saya hitung Tujuh minggu Itu Tujuh kali Tujuh hari Empat puluh Sembilan hari Berarti setelah Empat puluh Sembilan hari Berarti hari ke Lima puluh Nah Sebenarnya Orang Yahudi Merayakan Namanya Hari Raya Tujuh minggu The Feast of Seven Weeks Atau Sudahku disebut juga Hari Raya Perayaan Festival Penuaian Ya Nah Jadi mereka sudah Rayakan itu Dan tepat pada waktu Sudahku kisah Rasul Pasal 2 itu Peristiwa di kisah Rasul Pasal 2 itu Mereka lagi Berkumpul Untuk merayakan Hari Raya Tujuh minggu Itu Atau Hari Raya Yang Disebut Hari Raya Tuayan Yaitu Apa Itu Sudahku mereka Mulai menuai Dan hasil Tuayan itu Mereka Persembahkan Kepada Allah Ya Itu Sudahku Hari Raya Tuayan Nah Hari Raya Tuayan itu Sudahku Karena tujuh minggu Lalu Sudahku Mereka hitung Berarti Lima puluh Hari setelah Pasca Itu Sudahku Dalam bahasa Yunani Ya Ingat perjanjian baru Sudahku Disebut Pakai bahasa Yunani Lagi Pakai bahasa Ibrani Di perjanjian lama Itu pakai kata Pentecost Artinya Fifty Lima puluh Jadi Sudahku Tahu ya Konteks Dari pada Hari Raya Pentecost Adalah Peringatan Untuk Tuayan Nah Nanti pada Bagian akhir Sudahku Kita melihat bahwa Begitu terjadi Di dalam kisah Rasul Maka buat Kita Sudahku Orang-orang Kristen Orang-orang percaya Maka kita tidak lagi Merayakan Hari Pentecost Seperti orang Yahudi Yaitu Sudahku Memperingati Ada Tuayan Sudahku Secara Secara Apa ya Agriculture Tetapi Adalah Tuayan Jiwa-jiwa Oke Dan itu Sudahku Kenapa Tuhan Taruh Sudahku Hari Raya Pentecost Tuhan pilih Hari Raya Pentecost Oke Nah Sama juga Dengan Hari Raya Pasca Hari Raya Pasca Sudahku Adalah Hari Raya Dimana Orang Yahudi Memperingati Mereka keluar dari Mesir Dengan Sudahku Mereka menyembeli Anak domba Yang disebut Domba Pasca Ya Mereka keluar Daripada Mesir Nah Setelah Tuhan Yesus datang Maka dia yang menjadi Domba Pasca Itu Dan kita yang percaya Kepada Tuhan Yesus Maka sekarang Kita mengganti Makna Daripada Pasca Itu Pas over Itu Adalah Kematian Daripada Tuhan Yesus Di atas Kawi Salib Untuk menembus Dosa kita Nah Jadi Sudahku Kalau kita melihat Ini Rangkaian Daripada Apa yang Apa yang Diberikan di Perjanjian lama Dan apa yang Digenapi di Perjanjian baru Sudahku Kita bisa melihat Allah kita adalah Allah luar biasa Is a God Of plan Sudahku Dia Dia Allah yang benar-benar Allah yang miliki Rencana Yang jauh Kedepan Dan karena itu Kita bisa percaya Bahwa dia adalah Allah yang Berdaulat Atas Segala masa Nah Di dalam Istilah Ibrani Hari Raya Tujuh minggu Disebut Hari Raya Shavot S H A V U O T Shavot Yaitu Hari Raya Dimana mereka Mulai menuai Dan bawa Hasil tuayan itu Ke rumah Tuhan Sebagai ucapan syukur Kepada Tuhan Nah Sekarang kita kembali Ke kisah Rasul Pasal yang kedua Apa yang terjadi disitu Kita tahu Dari ayat yang pertama Dan seterusnya Dikatakan Mereka berkumpul Ada 120 murid Berkumpul Di satu tempat Mereka berdoa Seperti yang dipesangkal Tuhan Yesus Sebelum dia naik ke surga Lalu Terdengar Bunyi Seperti tiupan angin keras Lalu mereka Semuanya berkumpul Di rumah itu Mereka Kelihatan Seperti ada lidah-lidah api Yang hinggap Di atas kepala mereka Lalu mereka Penuh dengan roh kudus Dan mereka mulai Berkata-kata Dalam bahasa-bahasa lain Seperti yang disampaikan Roh kudus Kepada mereka Lalu mereka Tidak dijelaskan Di alkitab secara detail Tetapi yang pasti Mereka keluar dari tempat itu Mereka keluar dari rumah itu Mereka pergi Sudah aku keluar dari rumah itu Dan mereka Terus memperkatakan Apa yang roh kudus itu Gerakkan mereka Untuk katakan Dan ternyata Mereka sendiri tidak tahu Apa yang mereka katakan Tetapi yang mendengar Orang-orang yang mendengar Di situ Mereka ngerti Apa yang mereka katakan Yaitu Sudah aku Mereka berkata-kata Ini cukup banyak Rasul-rasul Dan murid-murid Tuhan itu Mereka itu Bisa berkata Di dalam Paling sedikit Kalau saya hitung 16 15 16 macam bahasa Yang mereka sendiri Tidak bisa tahu Kenapa? Karena mereka sendiri Adalah orang-orang Galilea Orang Galilea Cuma bisa Sudah aku Mereka orang sederhana Jadi mereka cuma bisa Bahasa Galilea Atau yang agak Terpelajar sedikit Mereka bisa bahasa Apa ya Bahasa seperti Bahasa nasional Pada waktu itu Bahasa Yunani Ya Nah Karena itu Sudah-sudah mereka Jadi orang-orang Jadi heran Kenapa? Kenapa? Kok bisa seperti itu? Nah Sekarang kita lihat Sudah aku Apa yang terjadi Kita baca mulai Ayat yang ke-14 Kita baca ayat ke-14 Kisah Rasul Pasa yang kedua Maka bangkitlah Petrus Maka bangkitlah Petrus Baca sama-sama Berdiri dengan Kesebelah Rasul Sebelah Rasul itu Dan dengan suara nyaring Ia berkata kepada mereka Sebentar Sudah aku ya Katakan gini Jadi Petrus Berdiri Ya Dan Dengan suara yang tegas Berkata kepada Orang-orang yang ada di situ Apa yang dikatakan? Hai kamu Orang Yahudi Dan kamu semua tinggal di Yerusalem Ketahuilah dan Camkanlah perkataanku ini Orang-orang ini Tidak mabuk Seperti yang kamu sangkakan Kenapa Petrus kok tiba-tiba Nyinggung soal mabuk Sudah aku Karena kalau sudah baca 13 Waktu orang banyak itu Mendengar Rasul-Rasul itu Berbicara dalam Berbagai macam Bahasa yang mereka Bisa mengerti Sebagian orang Sudah aku Jadi kagum Mereka jadi amaze Lalu mereka tanya Ini ada sesuatu yang Supranatural Ini ada apa ini? Tetapi ada yang Mengecek Ada yang Nyindir Sudah aku yang skeptis Lalu mereka berkata Itu pasti mereka Lagi mabuk Nah karena itu Petrus langsung berkata Kami ini Tidak mabuk Dan Petrus memang Tidak dalam keadaan mabuk Karena Sudah aku Dikatakan waktu Petrus berdiri Itu pakai kata Histemi Yang artinya Berdiri dengan Tegak Tidak dengan Sempoyongan Oke ya Tidak dengan terhuyung-huyung Jadi dia tidak Dalam keadaan Mabuk Dia tidak Intoxicated Dia dalam keadaan Bahasa Inggrisnya Sober Benar-benar Sadar Oke Dan Dia berkata Kepada orang Banyak ini Kami Tidak dalam Keadaan mabuk Tidak mungkin Orang mabuk itu Pagi-pagi Ya Jam ini baru Jam 9 Ya Tidak Tidak ada orang mabuk Jam segini Dan lebih penting lagi Sudah aku Kalau kita pelajari Secara logika Tidak bisa Tidak bisa orang mabuk Itu lalu bicara Dalam bahasa lain Dengan begitu Fluen Begitu lancar Tidak bisa Oke Tidak bisa Itu adalah sesuatu Yang supranatural Nah Petrus juga Tidak mengatakan Begini Sudara-sudara Kami sedang Tidak mabuk Tapi kami Sedang mabuk Oleh Rauh Kudus Petrus tidak mengatakan itu Ya Dia berkata Kami ini Tidak mabuk Sama saya Kami sadar Benar-benar Cuma satu saja Yang dia tidak bisa jelaskan adalah Bahwa dia tidak mengerti Apa yang dia katakan Pada waktu itu Ya Tetapi Dia tahu Benar-benar ada sesuatu Yang supranatural Sedang terjadi Nah Sudara-sudara Karena itu Satu hal yang kita Kita harus tahu Bahwa ini Pekerjaan Rauh Kudus Yang supranatural itu Selalu Ya Satu hal yang supranatural itu Bisa Sudara-sudara Membawa orang Untuk Fokus dan Mencari tahu Apa ini Tapi juga selalu ada Orang-orang yang mengeceh Nah Tetapi Sudara-sudara Kita tidak perlu Melihat Yang orang-orang yang mengeceh Kita jangan perhatikan Yang mengeceh Apalagi Sudara-sudara Kita bikin doktrin Dari ecehkan Sudara-sudara Lihat itu Kita dieceh Jadi Kalau sudah benar-benar Rauh Kudus Sudara Kelihatan seperti Orang mabuk Sudara-sudara Untuk apa Kita Untuk apa Kita Memperhatikan Menyetujui Apalagi Membangun Pengajaran Dari orang-orang Yang mengeceh Mengeceh-mengeceh Tidak usah didengar Oke Coba Sudara-sudara Perhatikan Sebagian yang lain Itu bertanya Ini pasti ada Sesuatu yang supranatural Apa ini Coba itu yang kita lihat Sudara-sudara Oke Nah Kemudian Petrus berkata gini Kami sedang tidak mabuk Lalu apa yang terjadi Saat ini What's been happening Ayat yang ke 16 Sudah lihat Sama-sama Eh baca Sama-sama Tetapi Itulah Yang difirmankan Allah Dengan perantaraan Nabi Yoel Jadi Petrus berkata Yang kita sedang Alami sekarang ini Dan yang kamu lihat Yang kamu dengar ini Ini adalah sesuatu Yang sudah Allah Sampaikan Lewat Nabi Yoel Ratusan tahun yang lalu Jadi Ini bukan Kebetulan Ini adalah Rencana Allah The timing Is under God's plan The timing Is under God's schedule Ini jadwal Tuhan Sedang Mau Bekerja Nah Apa yang disampaikan Nabi Yoel Yang di highlight Oleh Petrus Ada tiga hal Jadi Seraku yang pertama ini Yang Kita mesti Mengerti Dari Pentecostal 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 Ya Dan itu Seraku Petrus Mengambil dari Kitab Yoel Oke Dan Dia tulis Itu ayat 17 Sampai ayat yang ke 21 Nanti kita akan Pelajari Nah Ayat 17 Sampai ayat 21 Ada tiga poin Dari pengenapan Nubuat Tapi Yoel Yang pertama Adalah di Ayat yang ke 17 Mari kita baca Akan terjadi Pada Hari Hari Terakhir Demikianlah Firman Allah Bahwa Aku Akan Mencurahkan Rohku Ke Atas Semua Manusia Nah Sedara Kita sudah sering Baca ayat ini Jadi kita sudah Kehilangan Something Special Tapi This is Very Very Special Kenapa Ayat ini Dicapkan Nabi Yoel Di era Kita sebut Aja Era Perjanjian Lama Dan Sudah Sudah Di era Perjanjian Lama Itu Tidak Banyak Orang Yang Dipenuhi Roh Kudus Hanya Sebagian Kecil Orang Orang Yang Khusus Yang Dipilih Oleh Tuhan Untuk Maksud Tertentu Dia Dikasih Roh Kudus Dan Dia Bisa Melakukan Sesuatu Yang Luar Biasa Kemampuan Luar Biasa Oke Berapa Orang Yosua Disebutkan Dicatat Secara eksplisit Yosua penuh Dengan Roh Hikmat Sebab Musa Telah Menumpangkan Tangan Nastiah Lalu Salah Satu Hakim Yang Disebut Simpson Tentu Ada Hakim Yang Lain Juga Tapi Saya Ingat Simpson Maka Berkuasalah Roh Tuhan Simpson Kemudian Dia Membunuh Singa Yang Coba Menerekam Dia Yang Berikut Lagi Raja Yang Pertama Tadi Israel Namanya Saul Waktu Dia Dipilih oleh Tuhan Diurapi Tuhan Menjadi Raja Maka Roh Tuhan Turun Atas Dia Dan Saul Itu Bisa Bernubuat Bersama Dengan Rombongan Nabi Nabi Yang Dia Ketemu Saat Itu Dan Waktu Dia Berbuat Dosa Dia Tidak Taat Kepada Tuhan Dan Tuhan Menghukum Dia Maka Di dalam 1 Samuel 16 Dikatakan Roh Tuhan Undur Daripada Saul Oke Yang Berikutnya Siapa Pasti Daud Waktu Roh Tuhan Undur Daripada Saul Maka Samuel Diutus Ke rumah Isai Untuk Mengurapi Seorang Yang Menggantikan Saul Dan Orang Itu Daud Dan Daud Diurapi Samuel Dan Ditulis Sejak Itu Berkuasalah Roh Tuhan Atas Daud Dan Sudah Sejara Itu Orang Orang Tertentu Yang Lain Tidak Lalu Sebab Itu Waktu Yohel Berkata Berjanji Alakan Mencurahkan Rohnya Kata Semua Manusia It's Super Extra Ordinary Karena Sekarang Roh Kudus Tidak Diberikan Pada Orang Tertentu Tapi Diberikan Limpah Kepada Semua Orang Dan Kemudian Petrus Mengutip Apa Disampaikan Lain Lampi Yohel Semua Orang Itu Tidak Terbatas Oke Anak Laki Laki Anak Perempuan Jadi Anak Laki Laki Atau Perempuan Semua Bisa Dapat Lalu Apa Berikutnya Orang Orang Tua Juga Bisa Dapat Tidak Ada Batasan Usia Bahkan Dikatakan Kepada Hamba Hambaku Orang Orang Yang 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 Dipandang Rendah Servants Ternyata Tuhan Juga Kasih Roh Kudus Dan Itu Petrus Berkata Ini Kami Semua Ini Kami Semua Yang Kumpul Yang Menerima Kanun Roh Kudus Kami Orang Yang Macem Kami Latar Belakang Macem Pendidikan Macem Tapi Kami Semua Terima Sebab Tuhan Berjanji Nanti Satu Kali Roh Kudus Juga Dengan Limpa Kepada Semua Orang Itu Yang Pertama Pesan Yang Kedua Kalau Baca Dalam Kalimat Dikatakan Pada Hari Hari Terakhir Nah Ini Disini Petrus Mengganti Merevisi Bukan Merevisi Petrus Mengganti Kalimat Yang disempakai Nabi Yowel Sebab Nabi Yowel Berkata Akan Terjadi Pada Hari Hari Itu Nah Jadi Yowel Berkata Nanti Satu Hari Terjadi Karena Itu Petrus Ganti Itu Karena Hari Itu Sudah Terjadi Tapi Dia Sebut Ini Hari Hari Terakhir Sebenarnya Kalau Hari Hari Terakhir Satu Yang Akhir Berakhir Betul ya Ada Ending Apa Ending Daripada Hari Hari Terakhir Itu Pesan Yang Kedua Ayat Ke 19 Sampai 20 Dikatakan Firman-firman Tuhan Dan Aku Akan Mengadakan Mujizat Menjadi Atas Di Langit Dan Tanda Di Bawah Di Bumi Darat Dan Api Dan Kumpalan Kumpalan Asap Matahari Ikan Berubah Menjadi Gelap Gulita Dan Bulan Menjadi Darah Sebelum Datangnya Hari Tuhan Hari Yang Besar Dan Mulia Itu Hari Terakhir Sejak Rokudu Dicurahkan Akan Tiba Satu Hari Menutup Yaitu Namanya Hari Tuhan Hari Tuhan Itu Apa Bahasa The Great And Magnificent Day Hari Yang Besar Dan Mulia Jangan Lupa Itu Bukan Hari Tuhan Yang Kita Sering Nyanyikan Hari 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 Tuhan Hari Tuhan Mari Kita Bersukaria Bukan Hari Tempat Bersukaria Tapi Hari Itu Hari Hari Penghakiman Kepada Semua Orang Hari Penghukuman Kepada Orang Berdosa Sebenarnya Kalau Kita Dengar Kata Penghakiman Allah Menghakimi Wah Itu Serah Gu Itu Atribut Yang Paling Tidak Disukai Dari Allah Yang Paling Disukai Apa Allah Itu Kasih Allah Itu Penuh Kemurahan Allah Itu Baik Oh Kita Suka Tapi Kalau Allah Itu Hakim Sudah Sudah Dulu Waktu Masih Kecil Tolong Jangan Ketawa Oke Sudah Sudah Saya Itu Pernah Ikut Training Penginjilan Dan Yang Kasih Training Itu Dia Sebutkan Bahwa Menginjil Ingat Ini Prinsip Penginjilan Saya Lupa Sudah Semua Poin Itu Kecuali Satu Saya Ingat Poinnya Bilang Gini Jangan Pernah Bicara Tentang Penghukuman Allah Jadi Kalau Nginjil Jangan Pernah Bicara Tentang Penghukuman Allah Itu Saya Ingat Sampai Hari Itu Nomor Sembilan Yang Satu Sampai Lapan Nomor Sepuluh Saya Lupa Tapi Itu Benar Benar Pasuk Dibikiran Saya Oh Jadi Kita Tidak Boleh Kalau Nginjil Orang Jangan Ngomong Tentang Penghukuman Allah Tapi Petrus Hari Itu Dia Bicara Tentang Ini Allah Akan Dan Kalau Sedera Baca Di Dalam Kitab Yoel Pasal Yang Kedua Ayat Yang Kesebelas Yoel Bahkan Berkata Hari Tuhan Besar Dan Dahsyat Dan Siapa Yang Bisa Bertahan Jawabannya Tidak Ada No One Can Survive The Day Of The Lord Sangat Dahsyat Sangat Mengerikan Nah Tetapi Dan Itu Pesan Yang Kedua Pesan Yang Pertama Rokudu Dicurahkan Tapi Dicurahkan Ada Batasnya Batasnya Adalah Hari Tuhan Yang Dasyat Semua Semua Orang Dihakimi Dan Mengalami Penghukuman Tetapi Di dalam Itu Ada Pesan Yang Ketiga Dan Ini Yang Indah Terbaca Sama Ayat 21 Dan Barang Siapa Yang Berseru Kepada Nama Tuhan Akan Diselamatkan Haleluya Di Tengah Tengah Hari Yang Menuju Kepada Penghakiman Hal Memberi Kesempatan Untuk Kita Bisa Diselamatkan Artinya Apa Lepas Luput Dari Penghakiman Luput Dari Hukuman Selamatkan Bagaimana Bagaimana Caranya Berseru Kepada Nama Tuhan Haleluya Setelah Setelah Itulah Allah kita Di dalam Keadilannya Dan Kekudusannya Dia Tidak Bisa Tidak Dia Harus Menghukum Dosa Tapi Di dalam Murka Allah Atas Dosa Selalu Ada Kemurahan Ada Kasih Karunia Dan Allah berikan Kalau engkau Mau Sekarang Ini Waktunya Sejak Rokudusurahkan Sekarang Waktunya Jaman Keselamatan Jaman Dimana Keselamatan Itu Limpah Jangan Lewatkan Kesempatan Ini Ini Waktunya These These Days Are The Days Of Salvation Nah Itu Janji Daripada Pentakosta Nah Setelah Kalau kita ingin Mengerti Benar-benar Tentang Kotbah Petrus Kita Tidak Boleh Berhenti Sampai Ayat 21 Karena Kotbah Petrus Sampai Ayat 40 Kalau kita Cuma Berhenti Ayat 21 Kita Tidak Akan Mengerti Benar-benar Apa Sebenarnya Petrus Kotbahkan Nah Bagian Yang kedua Ini penting Yaitu Apa The Center Of Pentecost Pusat Daripada Pentecostal Setelah Kita Tahu Janji Pentecostal Pusat Daripada Pentecostal Kita Lihat Nah Kenapa Kita Mesti Lihat Ini Karena Begini Karena Waktu Petrus Berkata Barang Siapa Berseru Kepada Nama Tuhan Akan Diselamatkan Nama Tuhan Itu Siapa Siapa Nama Tuhan Karena Nama Tuhan Buat Orang Israel Nama Yang Sangat Kudus Yang Mereka Nyebut Saja Enggak Berani Tetapi Petrus Berkata Kamu Harus Siapa Nama Tuhan Yang Olehnya Engkau Beroleh Selamat Kalau Saya ingat Di dalam Isra Pasal 4 Ayat 12 Waktu Petrus Berkotbah Di dalam Bayat Allah Setelah Ada Orang Yang Lumpuh 39 Tahun Disembuhkan Petrus Berkata Begini Dan Di bawah Kolong Langit Tidak Ada Nama Lain Yang Olehnya Manusia Bulu Diselamatkan Pertanyaannya What Is The Name That Bring Salvation Ayat Yang Aku Maksudkan Ialah Yesus Dari Nasaret Nah Surah Yang Aku Maksudkan Dengan Barang Siapa Bersuruh Kepada Nama Tuhan Ialah Yesus Dari Nasaret Dan Surah Tau Petrus Berkoba Tentang Pencuran Roh Kudus Itu Dua Ayat Petrus Bicara Tentang Hari Tuhan Dan Keselamatan Tiga Ayat Petrus Berkotba Tentang Tuhan Yesus Itu Dari Ayat 22 Sampai Ayat 36 15 Ayat Karena Itu Kotba Petrus Dari Pentecostal Adalah Kotba Yang Berfokus Kepada Tuhan Dan Saya Ingin Katakan Saya Kasih Tahu Dulu Sudah Dengarkan Sungguh Sungguh Sudah Sudah Nggak Ngerti Sudah Salah Nggak Sampaikan Petrus Lebih Banyak Berkotba Tentang Tuhan Yesus Daripada Tentang Rauh Kudus Pada Hari Raya Pentecostal Jangan Salah Surah Bukan Berarti Rauh Kudus Sudah Penting Itu Surah Rauh Kudus Lagi Dicurahkan Dan Rauh Kudus Lagi Bekerja Saat Itu So Please Follow Tapi Saya ingin Sampaikan Baru Supaya Kita Mengerti Hari Ini Tentang Pekerjaan Rauh Kudus Itu Apa Dan Kalau Kita Mengerti Pekerjaan Rauh Kudus Kita Mesti Belajar Dari Orang Yang Pertama Kali Mengajar Rauh Kudus Sebenarnya Kalau Baca Surat Paulus Dia Banyak Sekali Bicara Tentang Rauh Kudus Salah Satu Bible Scholar Namanya Gordon V Dia Mengarang Satu Buku Handbook Yang Sangat Lengkap Sekali Komprehensif Sekali Judulnya God's Empowering Presence The Holy Spirit In The Letter Of Paul Dia Bahas Surat Paulus Yang Bicara Rauh Kudus Dia Bahas Semua Dengan Detail Wonderful Tetapi Siapa Yang Pertama Kali Ngajar Rauh Kudus Bukan Rasul Paulus Tapi Tuhan Yesus Dan Tuhan Yesus Ngajar Rauh Kudus Kepada Murid Murid Tempat Dimana Mereka Lagi Mengadakan Perjamuan Terakhir Last Supper Topik Yang Terakhir Yang Tuhan Dibicarakan Sebelum Dia Naik Ke Atas Kayu Salib Adalah Tentang Rauh Kudus Karena Dia Berkata Kau Murid Sebentar Lagi Kita 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 Kenapa Karena Kalau Kita Pisah Ada Lebih Baik Bagimu Nanti Akan Datang Seorang Yang Lain Yang Lain Tapi Yang Sama Dengan Aku Oke A Different Kind Of The Same A Different Kind Of The Same Dan Dia Akan Lebih Luar Biasa Lagi Kenapa Karena Kalau Aku Aku Ada Di Samping mu Tapi Kalau Dia Ada Di Dalam Dan Kamu Tidak akan Pernah Berpisah Selama Lama Nah Tuhan Isu Menyampaikan Tengah Rauh Kudus Yohanes Pasal 15 Ayat 26 Tuhan Isu Berkata Begini Kalau Penolong Itu Datang Yang Akan Dikirim Bapak Yaitu Roh Kebenaran Yang Datang Dari Bapak Dia Akan Bersaksi Tentang Aku Jadi Tuhan Berkata Rauh Kudus Pekerjaannya Apa Bersaksi Tentang Yesus Menyaksikan Yesus Memberitahukan Siapa Yesus Itu Oke Yohanes 16 Ayat 14 Tuhan Berkata Alkit Rauh Kudus He Rauh Kudus Will Glorify Me Dia Akan Memuliakan Aku Jadi Berkata Rauh Kudus Apa Bersaksi Tentang Yesus Dan Bersaksi Dalam Arti Meninggikan Yesus Menunjukkan Kemuliaan Daripada Yesus Dan Itu Sebabnya Waktu Petrus Dia Dipenuhi Rauh Kudus Oke Di Kamaloteng Yerusalem Apa yang Dia Lakukan Dia Langsung Menyaksikan Tentang Yesus Dia Menceritakan Tentang Yesus Orang Yang Dipenuhi Rauh Kudus Akan Bersaksi Dan Memuliakan Yesus Saya Pengen Tahu Apakah Pengkotbah Itu Dipenuhi Rauh Kudus Atau Tidak Jangan Dilihat Dari Dari Apa ya Manifestasi Yang lain Lihat Dari satu Siapa yang Dia tinggikan Di dalam Korbanya Rauh Kudus Rauh Kudus Atau Dirinya Sendiri Atau Pelayanannya Atau Prestasinya Atau Lifestylenya Itu Tanda Yang Paling Akurat Untuk Menunjukkan Bahwa Dia Benar-benar Ada di bawah Pengurapan Daripada Rauh Kudus He will glorify Jesus He will glorify God Not himself Nah Kalau Sebenarnya Baca ini Itu Pekerjaan Rauh Kudus Jadi Kalau kita Pengen tahu Saya ini Benar Rauh Kudus Tahu enggak ya Jangan Cuma Melihat Tanda Awal Tapi Melihat Hasil Yang Sebenarnya Tujuan Sebenarnya Itu Adakah Kita Menjadi Orang-orang Yang Suka Menceritakan Bersaksi Dan Meninggikan Nama Yesus That Is The True Sign Of Being Filled By Holy Spirit Setelah Tadi Saya sudah Singgung Ayat ini Tapi Kalau kita Kembali Ke Ayat Keempat Di dalam Kisah Rasul Pasal Yang Kedua Dikata Gini Waktu Murid-murid Atau Orang-orang Di Kamaloteng 120 orang Itu Dipenuhi Rauh Kudus Maka Mereka Mulai Bisa Berkata-kata Dengan Berbagai Macam Bahasa Yang tadi Saya sebut Ada kurang lebih 16 bahasa Macem-macem Dan Itu Mereka Bisa Lakukan Kenapa Bukan Karena Mereka Belajar Bukan Karena Mereka Nirukan Orang Lain Tapi Karena Karena Mereka Semua Cuma bisa Bahasa Galilea Dan Sedikit Bahasa Yunani Jadi Kalau Mereka Bisa Berkata-kata Kalau sudah Lihat Ada Bahasa Elam Bahasa Mesopotamia Bahasa Arab Bahasa Kirina Bahasa Roma Itu Mereka Mereka Bisa Ngomong Berbagai Bahasa Itu Karena Roh Kudus Yang memberi Pada Mereka Ability Kemampuan Secara Supranatural Jadi Itu Bukan Kemampuan Natural Nah Kemampuan Supranatural Itu Diberikan Dalam Bentuk Bahasa Yang Bisa Dimengerti Oleh Semua Orang Yang Ada Di Yerusalem Pada Waktu Itu Sehingga Mereka Mendengar Rasul-rasul Ini Bicara Tentang Apa Kemuliaan Allah Jadi Apa Yang Roh Kudus Dorong Untuk Mereka Bicara Sesuatu Yang Memuliakan Allah That Is The Work Of Holy Spirit Glorifying God Sehingga Waktu Orang Mendengar Perkataan Orang Yang Dibili Roh Kudus Satu Yang Selalu Akan Didengar Yaitu Apa The Name Of God The Name Of Jesus Is Glorified Kata Kata Yang Memuliakan Tuhan The Words That Glorify Christ Is The True Sign Of Being Filled By Holy Spirit Nah Jadi Petrus Berkata Begini Ini Aku Yang Ceritakan Tentang Kamu Siapa Menjadi Pusat Daripada Pencuran Roh Kudus Adalah Yesus Dari Nasaret Sebab Dia Adalah Orang Yang Disertai Oleh Allah Dengan Tanda Tanda Mujizat Kenapa Perlu Ada Tanda Mujizat Supaya Orang Percaya Bahwa Dia Adalah Mesias Yang Diutus Oleh Allah Sebab Perhatikan Akhir Daripada Nubuatan Nabi Yawel Menjanjikan Tentang Apa Keselamatan Dan Siapa Yang Bisa Memberikan Keselamatan Itu Bahasa Ibraninya Adalah Mesias Bahasa Yunaninya Adalah Christ Christ Jadi Petrus Sekarang Mau Menunjukkan Bahwa Kamu Kalau Kamu Selamat Kamu Kenal Siapa Juru Selamat Namanya Adalah Yesus Dan Dia Melakukan Banyak Mujizat Sebagai Tanda Yang Menunjukkan Dia Adalah Mesias Tetapi Petrus berkata That's not Enough Karena ada Nabi-Nabi lain Juga bikin Mujizat Tapi Mereka Bukan Juru Selamat Yang Paling Membuat Yesus Itu Benar-benar Terbukti Sebagai Juru Selamat Adalah Dua Hal Di dalam Ayat Yang Ke 23 Dan 24 Mari kita Baca Dia Yesus Yang Diserahkan Allah Menurut Maksud Dan Rencananya Telah Kamu Salibkan Dan Kamu Bunuh Tangan Bangsa Bangsa Duraga Sudara Perhatikan Yesus Mati Tidak Kayu Salib Itu Adalah Bagian Daripada Rencana Allah Tetapi Orang Orang Yehudi Yang Mendengar Kotbapit Terus Kamu Yang Bunuh Dia Kamu Yang Berdosa Membunuh Mesias Itu Dengan Memakai Tangan Orang Duraga Siapa Sudara Orang Romawi Prajur Romawi Tapi Kamu Yang Bunuh Karena Pilatus Tidak Pernah Ingin Bunuh Yesus Orang Tentara Romawi Tidak Pernah Ingin Bunuh Yesus Yang Ingin Bunuh Yesus Adalah Iman Kepala Orang Yahudi Mereka Pakai Tangan Orang Lain Oke Nah Tetapi Ayat Yang Kedua Tetapi Allah Membangkitkan Dia Dengan Melepaskan Dia Dari Sengsara Maut Karena Tidak Mungkin Ia Tetap Berada Dalam Kuasa Maut Jadi Yesus Bangkit Dari Kematian Dan Dia Itu Mesias Setelah Kita Mesti Ngerti Petrus Kotbah Pada Orang Yahudi Dan Kalau Bicara Tentang Pada Orang Yahudi Maka Dia Harus Benar-benar Ngerti Apa Yang Mereka Ngerti Karena Tauai 25 Sebab Daud Berkata Tentang Dia Tiba-tiba Kok Petrus Ini Dari Cerita Tentang Yesus Kok Pergi Kepada Daud Kenapa Ada Dua Alasan Nomor Satu Tentu Daud Adalah Raja Yang Sangat Dihormati Dan Paling Dihormati Oleh Orang Israel Tetapi Yang Kedua Adalah Daud Adalah Orang Yang Menerima Janji Allah Bahwa Dari Keturunannya Akan Lahir Seorang Mesias Dan Allah Mengenapi Janji Itu Kepada Daud Dan Bukan Hanya Allah Berjanji Kepada Daud Tetapi Allah Itu Mengurapi Daud Sehingga Dia Sendiri Bisa Bernubuat Tentang Datangnya Seorang Mesias Jadi Ada Janji Allah Bada Daud Bahwa Keturunannya Akan Punya Mesias Akan Lahir Mesias Dan Dia Sendiri Bernubuat Tentang Mesias Itu Daud Karena Daud 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 Dapat Pengurapan Nabi Selain Pengurapan Raja Nah Kemudian Petrus Mengutip Mas Daripada Daud Yang Menumbuatkan Tentang Mesias Di dalam Ayat Yang 25 Sampai 28 Dan Itu Daud Diambil Dari Masmur Pasal 16 Ayat 8 Sampai 11 Dikutip Oleh Petrus Disitu Mari kita Baca Sama-sama Sebab Daud Berkat Tentang Dia Sama-sama Ayat 25 Aku Senantiasa Memandang Kepada Tuhan Karena Ia Berdiri Sebelah Kananku Aku Tidak Goyah Sebab Itu Hatiku Bersuka Cita Dan Jiwaku Bersorak Sorak Bahkan Tubuh Kau Tidak Menyerahkan Aku Kepada Dunia Orang Mati Dan Tidak Membiarkan Orang Kudusmu Melihat Kebinasaan Engkau Meritahukan Dupadaku Jalan Kehidupan Engkau Akan Melimpai Aku Dengan Suka Cita Di Hadapan mu Sebenarnya Orang-orang Yahudi Waktu Baca Ini Mereka Belum Punya Kitab Perjanjian Baru Jadi Waktu Mereka Baca Masmur Daud Ini Kata Ganti Orangnya Kata Ganti Orang Pertama Tunggal Pertama I Me My Jadi Mereka Pikir Daud Ngomong Tentang Siapa Tentang Dirinya Sendiri Oke Oh Aku Selalu Memendang Kepada Tuhan Dia Taruh Aku Di Sebelah Kanan Aku Tidak Akan Goyah Hatiku Bersuka Lidah Ku Muji Tuhan Itu Daud Ini Masmur Ini Daud Bukan Nulis Tentang Dirinya Sendiri Kenapa Perhatikan Ayat Yang ke 27 Ayat Yang ke 10 Di Kitab Masmur Daud Boleh Buka Sama Presis Lihat Seperti Dikatakan Gini Engkau Tidak Menyerahkan Aku Kepada Dunia Yang Mati Artinya Aku Tidak Akan Mati Lalu Petrus Berkata Di Dalam Ayat 28 Sebenarnya Daud Berkata Aku Tidak Masih Ada Sampai Hari Ini Oke Ayat 30 Tetapi Ia Adalah Seorang Nabi Daud Seorang Nabi Dan Ia Tahu Bahwa Allah Terberjanji Kepadanya Dengan Mengangkat Sumpah Bayi Akan Mundurkan Seorang Dari Keturunan Daud Sendiri Di Atasnya Karena Itu Ia Telah Melihat Kedepan Daud Melihat Kedepan Dan Telah Berbicara Tentang Kebangkitan Mesias Ketika Ia Tidak Ditinggalkan Mesias Tidak Ditinggalkan Dalam Dunia Orang Mati Dan Bahwa Dagingnya Tidak Mengalami Kebinasan Kalau Punya Alkitab Bahasa Inggris Lebih Bagus Layout Karena Waktu Petrus Berkata Dia Tidak Ditinggalkan Dalam Dunia Orang Mati Itu Dia Mengutip Kembali Mas Murdaud Di Masal 16 Ayat Yang 10 Tetapi Kata Ganti Orangnya Diganti Bukan Lagi Aku Tapi Dia Sebab Sekarang Daud Bukan Lagi Ngomong Tentang Dirinya Tapi Ngomong Tentang Mesias Itu Dan Mesias Itu Akan Dibangkitkan Mesias Dia Akan Terus Tinggal Dalam Kubur Nah Lalu Petrus Berkata Dalam Ayat 32 Dia Kasih Punch Allah Membangkitkan Yesus Dan Kami Sendiri Adalah Saksi Sudah Tau Bahwa Petrus Ini Sudah Sudah Melakukan Metode Didaktif Kalau Daud Berkata Mesias Itu Tidak Akan Mati Mesias Itu Akan Bangkit Dan Kami Sendiri Menjadi Saksi Bahwa Yesus Bangkit Berarti Siapa Yang Mesias Tidak Lain Bukan Adalah Yesus Jadi Sampai Ayat Ini Bicara Tentang Kematian Kembangkitan Yesus Menunjukkan Kesimpulan Pertama Yesus Adalah Mesias Ingat Ya That's Conclusion Number One Yesus Is Truly The Messiah Terus Ayat Kita lanjut Ayat 32 Yesus Sayat 33 Dan Sesudah Ia Ditinggikan Yesus Ditinggikan Oleh Tangan Kanan Allah Dan Menerima Roh Kudus Janjikan Itu Maka Dicurahkannya Apa Yang Kamu Lihat Dan Dengar Disini Lihat Petrus Sekarang Lihat Satu Lagi Tentang Yesus Kematian Kebangkitannya Sudah Sekarang Yesus Ditinggikan Di Sebelah Kanan Allah Lalu Petrus Mutip Lagi Masmur Daud Yaitu Masmur Pasal 110 Ayat Yang Pertama Oke Lihat Sebab Ayat 34 Sebab Bukan Daud Yang Naik Ke Surga Nah Dikatakan Yesus Ini setelah Dia Bangkit Daud Dia Naik Ke Surga Daud Nggak Naik Berarti Nanti Kalau kita Baca Masmur Daud Dia Pasti Bukan Ngomong Tentang Dirinya Sendiri Dia Ngomong Tentang Orang Lain Oke Siapa Dia Yang Naik Ke Surga Kita Baca Sebab Bukan Daud Naik Ke Surga Malahan Daud Berkata Tuhan Telah Berfirman Kepada Tuhanku Ayo Duduklah Di Sebelah Kananku Sampai Kubuat Musuh Musuh Menjadi Tumpuan Kakemu Artinya Apa Engkau Akan Diangkat Lebih Tinggi Daripada Semua Yang Lain Nah Sudah Bahasa Inggrisnya Itu Dari Bahasa Yunani Oke The Lord Kirio Said To My Lord Kirio The Lord Said To My Lord Ada Dua Lord Ini Oke Kita Sebut Aja Lord Number One Lord Number Two Oke Lord Number One Said Lord Number Two Set At My Right Hand Jadi Siapa Yang Duduk Di Sebelah Kanan Adalah Lord Nomor Dua Betul Ya Duduk Di Sebelah Kanannya Lord Nomor Satu Nah Kalau Baca Kalimat Itu Sebelumnya Itu Berarti Siapa Tuhan Yesus Yang Duduk Di Sebelah Kanan Allah Nah Kalau Di dalam Terjemahan Perjanjian Baru Ini kurang Jelas Tapi Kalau Baca Terjemahan Lama Perjanjian Lama Di kitab Mas 110 Itu Kata Lord Dan Lord Itu Lord Nomor Satu Nomor Dua Itu Pake Kata Yang Berbeda Lord Nomor Satu Pake Kata Jehovah Saya Sudah Cek Lord Nomor Dua Pake Kata Adonai Berarti Dua Lord Yang Berbeda Oke Berarti Allah Berkata Kepada Adonai Yesus 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 Duduk Duduklah Di Sebelah Kananku Setelah Petrus Mau ngomong Apa Disini Dia Mau Tunjukkan Satu Lagi Oke Dia Tunjukkan Satu Lagi Tadi Yang Pertama Konklusi Nomor Satu Yesus Adalah Mesias Konklusi Nomor Dua Yesus Adalah Tuhan Lord Kurios Itu Sebabnya Setelah Petrus Jelaskan Ini Dia Langsung Berkata Kesimpulannya Adalah Yesus Yang Kamu Salibkan Itu Semua orang Yang Kamu Salibkan Itu Allah Sudah Menjadikan Dia Lord And Messiah Tuhan Dan Juru Selamat Ya Dan Ini Menjawab Apa Yang Dinubuat Kalimat Terakhir Barang Siapa Berseru Kepada Nama Tuhan Akan Diselamatkan Ini Loh Nama Yang Kamu Mesti Panggil Itu Namanya Yesus Dari Nasaret Terus Dara Kalau Saya Belajar Tentang Kota Petrus Satu Hal Yang Saya Tarik Pelajari Dan Satu Hal Yang Buat Saya Satu Yang Saya Pegang Yaitu Apa His Preaching Is Absolutely Biblical Waktu Petrus Pemberikan Penjelasan Bahwa Yesus Ada Tuhan Dan Mesias Dia Tidak Berkata Saya Rasa Atau Menurut Pendapat Saya Tidak Dia berkata Alkitab Sudah Berkata Dasar Daripada Apa yang Kusampaikan Hari Ini Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan Mesias Adalah Firman Tuhan Sendiri And That Is That Is Something Adalah Sesuatu Yang Roh Kudus Kerjakan Dalam Diri Petrus Karena Tuhan Berkata Roh Itu Akan Menuntun Kamu Kepada Suruh Kebenaran Dia Akan Bersaksi Tangan Aku Mengerti Siapa Aku That Is The Work Of Holy Spirit Menjelaskan Kitab Suci Itu Dan Bawa Kita Mengenal Bahwa Kitab Suci Ini Berkata Tentang Tuhan Yesus Nah Jadi Petrus Selalu Berkata Kepada Orang Banyak Ini Kamu Tahu Ya Yesus Yang Kamu Salibkan Itu Itu Sebenarnya Tuhan Dan Mesias Juru Selamat Sebenarnya Sebenarnya Kita Baca Berkali-kali Kita Mungkin Kata Oh Ya Tapi Dengar Baru Kira-kira 50 hari Lebih Sebelumnya Orang Yahudi Itu Berkata Kepada Yesus Salibkan Dia Nah Ini Sekarang Pengikutnya Bicara Aku Pengikut Yesus Kamu Semua Mesti Percaya Pada Yesus Yang Kamu Salibkan Itu Kok Tidak Takut Orang Oh Ya Sekarang Kamu Juga Salibkan Crucify Him Itu Ada Risiko Besar Ada Bahaya Besar Terjadi Seperti Itu Petrus Tahu Itu sebabnya Waktu Tuhan Yesus Lagi Diadili Petrus Kami Ikuti Dari Jauh Lalu Dia Duduk Di Perapian Itu Karena Lagi Dingin Lalu Ada Perempuan Kecil Ngomong Sama Dia Kamu Kan Juga Pengikutnya Langsung Dia Gemeter Sumpah Sumpah Dia Berkata Aku Tidak Kenal Orang Kenapa Dia Tahu Pengikutnya Ikut Disalip Tapi Hari Itu Kok Dia Tidak Takut Kenapa Terus Itu Bekerjaan Rauh Kudus Antonis Sudah Berjanji Dan Dia Genapi Hari Itu Kamu Akan Terima Kuasa Kalau Rauh Kudus Turun Atas Kamu Kamu Akan Jadi Saksiku Kamu Tidak Takut Kamu Punya Power Dan Hari Itu Petrus Berkata Yesus Yang Kamu Salipkan Dia Tidak Takut Lagi Kenapa Karena Hari Itu Dia Tidak Memiliki Keberanian Yang Berasal Dari Dirinya Sendiri Dia Tau Kalau Dia Bersandar Dari Kuatannya Dia Akan Gagal Total Dia Sudah Alam Itu Waktu Perjamuan Terakhir Dia Berkata Kepada Tuhan Yesus Semua Tinggalkan Engkau Aku Tidak Akan Tinggalkan Engkau Ternyata Dia Justru Yang Paling Buruk Daripada Semua Yang Lain Yaitu Dia Menyangkal Tuhan Petrus Ambil Satu Pelajaran Aku Tidak Boleh Mengandalkan Kekuatanku Karena Waktu Rauh Kudus Turun Atas Dia Dia Memiliki Keberanian Bukan Dari Dirinya Sendiri Self Confidence Tapi Dia Dapatkan Namanya Godly Confidence Spirit Confidence Datang Dari Rauh Kudus Dia Berkata Kamu Sudah Menyalipkan Yesus Tanpa Rasa Takut Sikit Pun Dan Dia Sudah Siap Dengan Segala Konsekuensi Dan Apa Konsekuensi Daripada Kotba Petrus Ini Di Dalam Ayat Yang 37 Dikatakan Ketika Orang Banyak Itu Mendengar Tentang Hal Itu Hati Mereka Sangat Terharu Kata Terharu Kurang Tepat Sudah Punyal Kitab Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Ada Kata Cut To The Heart Yang Lain Pirs Tertusuk Sudah Pernah Tertusuk Hati Sudara Mudah Mudah Tidak Lewat Kotba Saya Tapi Kalau Ya Puji Tuhan Tertusuk Itu Masuk Kedalam Bukan Hanya Bukan Hanya Di Telinga Oh Bener Mereka Rasakan Suatu Dalam Hati Mereka Waktu Petrus Nyampaikan Siapa Yesus Dan Bahwa Mereka Sudah Menyalipkan Yesus Kenapa Kok bisa Begitu Kenapa Itu adalah Bekerja Rauh Kudus Waktu Petrus Berkortba Di Dalam Kepenuhan Rauh Kudus Rauh Kudus Bekerja Sekali lagi Siapa Rauh Kudus Meninggikan Yesus Memuliakan Yesus Tapi Juga Satu lagi Tulis Berkata Kalau Rauh Kebenaran Tidak Dia Akan Menginsafkan Dunia Akan Dosa Surah Rauh Kudus Bekerja Itu sebabnya Orang-orang Langsung Gemeter Dengar Itu Surah Mereka Bukannya Mengerti Tapi Mereka Convicted In their heart Mereka Tahu Mereka Berdosa Karena Mereka Tanya Apa Yang harus Kami Lakukan Surah Persis Kepala Penjara Yang Yang Penjara Filipi Waktu Melihat Gempa Bumi Dia Berlutut Depan Paulus Dan Supaya Aku Selamat Rauh Kudus Bekerja Surah Itu sebabnya Nanti saya akan Ulangi sekali lagi Tapi saya ingin Katakan Kalau kita ingin Melihat Rauh Kudus Bekerja Satu yang Kita harus Lakukan Pasti Rauh Kudus Bekerja Yaitu Kalau kita Beritakan Nama Yesus Kita Tinggikan Nama Yesus Disitu Rauh Kudus Bekerja Nah Petrus Langsung Jawab Bertopet Dan Berilah dirimu Di Baptis Dalam Nama Yesus Untuk Pengampunan Dosamu Perhatikan Dalam Nama Yesus Kristus Sebahanya Di dalam Nama itu Kamu akan Diselamatkan Dosamu akan Diampuni Sehingga Engkau Luput Dari Hari Tuhan Yang Dasiatnya Menghakimi Dan Menghukum Seluruh Dunia Kemudian Ayat 40 Ya Petrus Berkata Dengan Banyak Perkataan Lain Karena Itu Kot Petrus Lebih Panjang Daripada Ditulis Ini Perkataan Lainnya Enggak Ditulis Jadi Dia Terus Berkata Kata Rauh Kudus Terus Bekerja Dia Berkata Selamatkan Dirimu Keselamatan Masih Ada Jangan Buang Waktu Hari Ini Hari Keselamatan Apa yang terjadi Ayat 41 Ayat Terakhir Apa yang terjadi Orang-orang itu Memberi diri Mereka percaya Memberi diri Mereka dibaptis 3000 orang Terus Kita Baca Oh Serah Lihat 3000 orang bertokat Tapi Dengar Kok Bisa Tiba-tiba Satu orang Berkotba 3000 orang Bertokat Petrus Waktu Mereka Waktu Mereka Dengar Perkatan Petrus Hati Mereka Tertusuk They Convicted Because Holy Spirit Works Demikian Juga Waktu Mereka Percaya Kepada Yesus Itu Juga Adalah Pekerja Rauh Kudus Rasul Paulus Menulis Dalam 1 Korintus 12 Ketika Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Percaya Yesus Adalah Tuhan Kecuali Oleh Rauh Kudus Sudah Lihat Rauh Kudus Bekerja Sudah Rauh Kudus Sepanjang Kau Bapak Petrus Mulai Menjelaskan Dan Meninggikan Nama Yesus Menyadarkan Orang Akan Dosa Mereka Dan Mengundang Mereka Untuk Percaya Kepada Yesus Rauh Kudus Bekerja Terus Untuk Berkotba Let Me Share This With You Kalau Tak Ingin Lewat Kotba Kita Orang Boleh Mendengar Dan Diselamatkan Maka Pengkotba Dan Kotbanya Harus Penuh Dengan Roh Kudus Penuh Dengan Firman Dan Penuh Dengan Kristus Dan Itu Terjadi Di Hari Pentecostal Janji Tuhan Dikenapi Janji Tuhan Lewat Nabi Yol Dikenapi Senter Pusat Pentecostal Yaitu Yesus Tinggikan Dan Panggilan Keselamatan Dari Pentecostal Itu Semua Direspon Dengan Luar Biasa Tiga Ribu Orang Berbapak Semua Karena Pekerjaan Roh Kudus Yang Memakai Mulut Daripada Satu Orang Yang Dulunya Penakut Yang Dulunya Cuma Mulut Besar Tapi Hatinya Kecil Hari Dipakil Tuhan Ninggikan Nama Tuhan Roh Kudus Bekerja Karena Itu Kembali Surahku Kepada Tadi Hari Pentecostal Itu kan Hari Raya Penuain Hari 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 Pentecostal Bukan Hari Hari Pentecostal Pentecostal Tapi Hari Pentecostal Jawa Jawa Karena Itu Kalau Kita Merayakan Pentecostal Apa yang terbaik Kita Raya Pentecostal Bukan Bikin Choir Bikin Acara Ada Spanduk Ada Background Yang Bagus Tapi Kalau Kita Merayakan Pentecostal Yang Paling Bagus Yang Paling Tepat Cuma Satu Kita Beritakan Injil We Preach The Name Of Jesus That's How We Celebrate Pentecostal Karena Waktu Itulah Pentecostal Itu Adalah Tuayan Jiwa Jiwa Jangan Tutup Dengan The Grace Of Pentecostal Kasih Kanun Daripada Pentecostal Kalau Saya Baca Ini 3000 Orang Diselamatkan Dari Kebinasaan Bawa Masuk Keselamatan Saya Teringat Satu Ayat Di Dalam Dua Korutus Pasalan Ketiga Dan Kelima Rasul Paulus Berkata Begini Sebab Huruf Ini Mematikan Tapi Roh Menghidupkan Saya Harap Sudah Ingat Kalimat Itu Ayat 51 Huruf Matikan Roh Menghidupkan Huruf Itu Dia Bicara Tentang Dua Loh Batu Yang Diterima Oleh Musa Di Gunung Sinai Dan Roh Itu adalah Roh Kudus Yang Membawa Kehidupan Musa Sedang Membandingkan Tara Perjanjian Lama Old Covenant Dengan New Covenant Old Covenant Brings Death New Covenant Brings Life Surat Apa Yang terjadi Di Gunung Sinai Waktu Musa Terima Dua Loh Batu Dan Hukum Yang Pertama Berkata Apa Jangan Ada Padamu Ala Lain Dia Turun Kebawah Apa Yang Orang Israel Lakukan Sedang Menyembah Patung Anak Lembu Mas Mereka Sedang Membuat Ala Lain Musa Begitu Marah Surat Dan Dia Lemparkan Tercatak Surat Baca Di dalam Kitab Keluaran Pasal 32 19 Sampai 28 Musa Marah Dia Lemparkan Dua Loh Batu Hancur Surat He Broke The Two Tablet Of Stone Karena Dia Berkata Orang Israel Sudah Berdosa Kepada Tuhan Tapi Bukan Hanya Itu Kemudian Dia Bunuh Semua Termasuk Kaum Keluarginya Sendiri Orang Orang Penyembah Berhal Berapa Yang Mati 3000 3000 People Died Under Old Covenant Under The Law That Is Outside Tapi Waktu Surat New Covenant Dateng Roh Itu Menghidupkan 3000 Orang Selamat Surat Dan Saya Hari Ini Roh Kudus Masih Bekerja Hari Ini Kalau Dengar Tentang Nama Yesus Jangan Tunggu Lama Sambut Nama Itu Today Is The Day Of Salvation Hari Ini Masih Ada Waktu Untuk Berseru Kepada Nama Tuhan Satu Kali Waktu Itu Akan Ditutup Tidak Ada Kesempatan Dan Kita Tidak Pernah Tau Kapan Kesempatan Ditutup Karena Jangan Pernah Berkata Minggu Depan Bulan Depan Tahun Depan Tuhan Selalu Berkata Kalau Kau Mau Diselamatkan Beri dirimu Diselamatkan Hari Ini Today Is The Day Of Salvation Mari kita Bagi berdiri Terima kasih Terima kasih Sementara Saya siapkan Jaman Kudus Ada Dua Pertanyaan Yang saya ingin Sampaikan Baru Saudara Hari Ini Saudara Dengar Firman Tuhan Saudara Saya mengerti Apa arti Pentakosta Ada Dua Pertanyaan Yang saya Sampaikan Pertanyaan Pertanyaan Pertama Sudahkah Saudara Mengalami Pekerjaan Rauh Kudus Yang membuat Saudara Mengerti Saudara Perlu Keselamatan Dan Hanya Yesus Yang bisa Berikan Keselamatan Kalau Saudara Mengerti Itu Dan Hari Ini Pertama Kali Saudara Mengerti Itu Sebentar Saya ingin Mengundang Saudara Saudara Boleh Mengangkat Tangan Dan Bersuruh Kepada Nama Tuhan Supaya Saudara Boleh Diselamatkan Pertanyaan Kedua Kalau Saudara Sudah Diselamatkan Sudah Tahu Sudah Sudah Diselamatkan Pertanyaannya Sudahkah Kita Menjadi Orang-orang Yang Bersaksi Tentang Nama Yesus Atau Kita Menjadikan Saudara Kepenuhan Roh Kudus Sebagai Sesuatu Yang Yang Begitu Begitu Saja Tapi Hari ini Benar-benar Saya tergerak Waktu saya Pelajari Saya berkata Tuhan Tuhan Tidak Bisa Tidak Kami Semua Harus Bersaksi Sebab Roh Kudus Adalah Roh Kesaksian Dan Waktu Saya Renungkan Kemarin Saya Sempat Menangis Karena Saya Merasa Dalam Saya Ada Suara Berkata I'm Ready To Testify About Jesus Are You Ready To This Just My This Just My My Impression Aku Sudah Siap Lo Bersaksi Enggak Siap Enggak Saya Merasa Roh Kudus Itu Berbicara He Is Always Ready To Testify About Jesus But He Will Not Do It Unless We Open Our Mouth And Speak About The Name Of Jesus Hal Kita Masuk Dalam Penjaman Kudus Jinkan Dengan Hormat Saya Menyampaikan Perjaman Kudus Adalah Bagi Sudara Yang Sudah Percaya Kepada Yesus Bagi Tuhan Yang Juru Selamat Sudara Yang Belum Saya Minta Dengan Olmar Sudara Tidak Ikut Ambil Bagian Sebab Bermat Tuhan Berkata Kita Harus Melakukan Perjaman Kudus Dengan Kita Mengergai Tubuh Dan Darah Tuhan Artinya Kita Tahu Apa Yang Kita Lakukan Hari Tapi Kalau Sudara Sudah Percaya Sudara Sudah Terima Tuhan Yesus Kita Lakukan Dengan Ucapan Syukur Sama Sama Tundukkan Kepala Kita Sebentar Saya Mau Berdoa Adakah Sudara Yang Hari Sudara 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 Sadar Sudara Berdosa Sudara Perlu Keselamatan Dan Sudara Mau Berseru Kepada Nama Tuhan Sudara Dengar Suara Rauh Kudus Hari Ini Memanggil The Calling Of Pentecost Itu Turun Sudara Sudara Boleh Angkat Tangan Di Tempat Sudara Angkat Tangan Tinggi Sudara Mau Berseru Kepanan Tuhan Sudara Belum Pernah Lakukan Sebelumnya Sudara Mungkin Sudah Ke Gereja Bertahun Sudara Sudah Sudah Ikut Kebaktian Berkali Kali Tapi Sudara Belum Pernah Dari Hatimu Dan Dari Hatimu Percaya Dan Dari Mulut Berseru Pada Nama Yesus Hari Ini Waktunya Hari Waktunya Engkau Berbalik Dari Ketidak Percaya Dan Kau Bawah Hatimu Percaya Kepada Yesus Kalau Engkau Tahu Hari Ini Kau Bisa Memanggil Nama Yesus Rauh Kudus Sedang Bekerja Di Dalam Hati Sudara Boleh Angkat Pangan Sudara Tinggi Dalam Tuhan Saya Tidak Minta Seralkon Yang Lain Kita Harus Berikan Pengakuan Kita Pengakuan Pribadi Kita Haleluyah Haleluyah Sudara Boleh Berdoa Boleh Panggil Nama Tuhan Bagaimana Seru Berdoa Seru Boleh Ikuti Doa Saya Tuhan Yesus Aku Datang Kepadamu Aku Panggil Namamu Engkau Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Aku Sadar Aku Orang Berdosa Aku Sadar Aku Ada Di Bawah Penghukuman Allah Tapi Engkau Adalah Mesias Juru Selamat Yang Sudah Mati Dan Bangkit Untuk Keselamatan Jiwaku Dan Sekarang Kau Dimuliakan Duduk Di sebelah Kanan Alam Memetraikan Keselamatanku Aku Panggil Namamu Tuhan Selamatkan Aku Ubahkan Hidupku Bawa Aku Masuk Dalam Kehidupan Kekau Dan Rencanamu Yang Indah Terima Kasih Tuhan Hari Ini Aku Terima Keselamatan Daripadamu Bukan Karena Usahaku Tapi Karena Kasihmu Yang Besar Dan Biar Aku Boleh Memperoleh Keyakinan Yang Teguh Akan Keselamatan Ini Sehingga Aku Tidak Takut Menghadapi Hari Penghakiman Sebab Aku Tau Aku Selamat Di Dalam Kasihmu Dan Karuniamu Terima Kasih Tuhan Yesus Terima Kasih Engkau Tuhan Dan Juru Selamat Alhamdulillah 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 Mari kita angkat roti Sama-sama Dengar firman Tuhan Sebab apa yang Telah kuteruskan Kepadamu Telah kuterima Daripada Tuhan Yaitu Tuhan Yesus Pada malam Waktu Ia diserahkan Yang mengambil Roti Mengucap syukur Mecah-mecahkannya Sambil berkata Inilah Tubuhku Yang diserahkan Ke anak Kamu Perbuatlah ini Untuk mengingat Akan aku Dia adalah Tuhan Yang menjadi Juru Selamat Kita Haleluya Surah kuterikasih Bukankah roti Yang kita pecah-pecahkan Ini adalah Persekutuan kita Dengan tubuh Kristus Amin Mari kita semua Yang percaya Makan bersama Diberkati Angkat cawan Angkat cawan Sama-sama Dan sudah itu Tuhan Yesus Mengambil cawan itu Ucap syukur Sambil berkata Cawan adalah Perjanjian baru Dimenteri karli darahku Perbuatlah ini Setiap kali Kamu minumnya Untuk mengingat Akan aku Sudah-sudah Mari kita hormati Korban Tuhan Yesus Darahnya yang tercurah Untuk sedara dan saya Kita Selamat Dari penghukuman Allah Karena Yesus Yang menanggung Hukuman itu Untuk kita semua Surah kuterikasih Bukan kacauan Ucapan syukur Yang atasnya Kita ucapan syukur Adalah Persekutuan kita Dengan darah Kristus Amin Mari kita Minum bersama Diberkati dalam Nama Yesus Haleluya Haleluya Kita ambil waktu Sejenak Berapa saat saja Tapi saya ingin Kita semua Dalam Suasana doa Saya ingin Kita semua Sudah diselamatkan Dari Tuhan Sudah-sudah Biar kita Boleh menjadi Saksi-saksi Tuhan Roh kudus Dicurahkan Dan murid-murid Menjadi saksi Kristus Kita berdoa Supaya kita semua Boleh Mengalami Pengurapan Kepenuhan Roh kudus Dan lebih Daripada Semua yang lain Adalah hidup kita Dipakai menjadi Saksi Tuhan Hidup kita Dipakai untuk Menyuarakan Memberitakan Yesus adalah Tuhan Dan juru selamat Haleluya Haleluya Saya mengajak Seberapa kita yang rindu Tuhan Boleh pakai Kita menjadi Saksinya Mari kita berdoa Kita angkat tangan kita Sama-sama Haleluya Oh Haleluya Oh Haleluya Yesus Oh Haleluya Oh Roh kudus Kau boleh Minta Tuhan Ya Roh kudus Boleh bekerja Dalam hati kami Saat ini Supaya kami Mengerti Yang kau Memanggil kami Menjadi saksimu Tuhan Biar kuasa Pentakosta itu Boleh juga Terjadi dalam diri kami Kami juga Boleh menjadi Orang-orang yang kau pakai Untuk menuai jiwa-jiwa Tuhan kami Buka tangan kami Tapi lebih dalam itu Kami buka hati kami Berikan keberanian Daripada Tuhan sendiri Berikan Tuhan Keberanian ilahi Dalam diri kami Dan berikan firmanmu Tuhan boleh sampaikan Sehingga Waktu kami beritakan Injil Kami tidak membawa Ide manusia Tapi menggabar firmanmu Dan firman tentang Kristus Sebab iman datang Dari pendengaran Akan firman Kristus Pakai kami Tuhan Pakai kami Pakai kami Berdoa untuk Jemaatmu Tuhan Mereka yang masih ada Sanak famili mereka Keluarga mereka Yang belum diselamatkan Tuhan Tuhan biar Engkau yang saat ini Memenuhi mereka Dengan roh kudus Engkau yang pakai Kehidupan mereka Engkau yang memberikan Kata-kata Kesaksian Di dalam mulut mereka Biar nama Yesus Tinggikan Nama Yesus Dimuliakan Dan kami semua Boleh melihat Tuayan itu Tuhan Boleh datang Oh sebab Engkau Engkau mencurahkan Keselamatanmu Hari-hari ini Terima kasih Tuhan Kami berdoa Supaya tidak ada Orang yang terlambat Mendapatkan Keselamatan itu Orang-orang yang kami Kasihi Orang-orang yang kami Kenal Tuhan kami berdoa Buat mereka saat ini Biar kau juga Mengasih mereka Kau juga berbelas Kasihkan kepada mereka Tapi kami juga berdoa Biar kau memakai kami Untuk mereka Boleh mendengar Kabar-kabar keselamatan Dan roh kudus Kau boleh bekerja Kau boleh bekerja Dan kami boleh tahu Tuhan kami hanya Perlu menyampaikan Berita itu Engkau yang Conflict hati orang lain Engkau yang membawa mereka Untuk melihat Yesus Dan mereka Boleh percaya kepada Yesus Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih